selamat menikmati jadi disini untuk mengedit videonya kalian memerlukan dua aplikasi yaitu aplikasi capcard dan aplikasi bat ya atau BUD untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan nah jika kedua aplikasinya sudah kalian install langsung aja kita masuk ke video tutorialnya oke teman-teman jadi disini untuk langkah yang pertama kalian masuk dulu ke aplikasi batnya atau BUD nya nah jika kalian sudah masuk ke aplikasinya kalian login terlebih dahulu ya menggunakan akun Google atau akun Facebook nah jika kalian sudah masuk akun otomatis kalian akan masuk ke menu utama seperti ini ya nah disini langsung aja kalian klik yang bagian sini ya nah kemudian kalian pilih yang bagian pakaian nah disini kalian cari aja ya set free fire yang bisa kalian tiru ya disini banyak untuk apa itu set-set yang bisa kalian tiru ya kalian cari aja set yang bisa kalian tiru nah contohnya disini untuk cara mengambil bajunya itu kalian klik aja contohnya saya pilih yang ini kalian klik aja nah jika sudah disini kalian bisa klik dapatkan ya yang di bagian sini karena disini saya sudah ambil ya jadi tulisannya jadi dimiliki jika kalian belum ambil otomatis dia tulisannya akan dapatkan ya contohnya seperti ini nah contohnya seperti ini ya kalian klik aja dapatkan nah otomatis dia sudah tersimpan ke inventory kalian ya disini kalian klik aja kembali nah disini kalian klik lagi bagian sini lalu kalian klik aja bagian avatar nah disini kalian tunggu aja ya kalian tunggu nah jika sudah seperti ini disini kalian klik aja bagian sini ya yang bagian pakaian nah lalu pilih yang ke bagian pasar nah otomatis untuk baju atau set yang sudah kalian ambil dia akan tersimpan disini ya disini kalian bisa pilih mau set mana yang bisa kalian tiru ya contohnya saya akan tiru yang set ini nah jika sudah kalian sesuaikan set pakaian di karakter game ini kalian bisa langsung aja klik selesai ya jika sudah mirip menurut kalian dengan karakter akun freefire kalian kalian bisa klik selesai nah jika sudah disini langkah selanjutnya kalian klik aja yang bagian sini ya nah kemudian kalian cari aja ya tempat yang ada bukit hijaunya nah contohnya seperti ini kalian klik aja kalian cari aja tempat yang ada bukit warna hijaunya ya jika sudah kalian klik aja gabung server publik nah jika kalian sudah masuk ke bagian servernya kalian cari aja bukit yang berwarna hijau ya pokoknya kalian cari aja bukit yang berwarna hijau nah seperti ini kalian cari aja disini kalian naik aja ya ke bagian bukitnya kalian ambil background warna hijaunya ya untuk belakang karakternya kalian paskan aja nah kurang lebih seperti ini ya disini kalian record aja ya kalian klik bagian emote bagian sini lalu kalian pilih yang bagian sini nah kalian pilih aja yang bagian menari ya nah disini ada 5 bagian menari ya kalian pilih aja salah satu kalian record seperti ini ya nah jika mentahan record disini sudah selesai kita lanjut ke aplikasi CapCard nya nah oke teman-teman jadi disini cara membuat mentahan video v-friars nya disini kalian record aja ya akun kalian di bagian profil seperti ini kurang lebih 6 detik nah jika sudah kalian buat video mentahannya disini kalian screenshot ya kalian screenshot aja profil akun kalian kalian screenshot aja nah jika sudah disini kalian klik aja kembali ya ke bagian logo awal nah disini kalian matikan aja ya data seluler kalian kalian matikan nah jika sudah disini kalian klik lagi profil kalian nah otomatis dia akan blank seperti ini ya langsung aja disini kalian ambil juga screenshot nya kalian ambil nah oke jika sudah disini otomatis untuk bahan mentahannya sudah lengkap ya atau sudah selesai disini langkah selanjutnya kalian lanjut ke aplikasi CapCard nya nah oke teman-teman jika kalian sudah masuk ke aplikasi CapCard nya langsung aja kalian klik proyek baru lalu disini kalian masukkan aja mentahan video yang sudah kalian buat ya nah mentahan video yang ini yang bagian profil karakter FF ya atau Free Fire disini jika sudah dimasukkan mentahan video awalnya kalian klik aja icon plus lalu kalian masukkan mentahan foto screenshot yang di bagian profil ya yang gak ada karakternya nah yang ini yang kalian matikan datanya ya ketika sebelum ambil kalian tambahkan aja nah jika sudah dimasukkan seperti ini disini langkah selanjutnya kalian klik aja playhead di bagian sini ya yang antara mentahan video awal dan foto ini kalian klik aja playhead nya lalu kalian pilih efek yang namanya campur nah ini kemudian untuk durasinya kalian atur menjadi 1 detik nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk background nya bisa kalian panjangkan ya yang bagian sini mentahan foto kosong nya kalian panjangkan dulu sampai di detik 13 nah seperti ini jika sudah disini langkah selanjutnya kalian bisa ke bagian awal ya nah di bagian awal sini kalian klik aja overlay lalu klik tambahkan overlay kemudian kalian masukkan mentahan screenshot yang ini ya yang profil yang ada karakternya kalian masukkan aja nah oke jika mentahan profil sudah kalian masukkan disini langkah selanjutnya kalian atur ya ukurannya kalian paskan seperti ini kalian paskan sampai ada garis putih di pinggirnya ya kalian atur aja nah seperti ini ya sampai ada garis putih seperti ini jika sudah disini langkah selanjutnya untuk overlay fotonya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi mentahan foto utamanya nah seperti ini jika sudah disini untuk overlay nya kalian salin ya kalian salin nah jika sudah kalian salin untuk bagian yang sudah kalian salin kalian pindahkan ke bagian bawahnya ya kalian samakan dengan overlay yang atas nah seperti ini kalian samakan ya jika sudah kalian klik ke bagian overlay yang atas lalu kalian geser menu nya dan pilih yang edit ya nah ini edit lalu pilih yang pangkas kemudian kalian potong ya seperti ini kalian ambil bagian pojok sebelah kirinya kalian pangkas aja ya kalian pangkas seperti ini nah kalian ambil bagian pinggirnya sini ya jika sudah kalian centang nah jika sudah untuk overlay yang ini yang sudah kalian potong atas ini kalian pindahkan ke bagian sebelah kiri ya sampai ke pojok kalian paskan sampai garis putihnya pas seperti ini sampai ke pojok ya nah jika sudah disini kalian klik yang bagian bawahnya overlay yang bagian bawah lalu kalian geser dan pilih yang edit juga kemudian pilih pangkas lalu kalian ambil bagian profil akun kalian ya yang sebelah kanan kalian ambil nah seperti ini jika sudah kalian centang lalu untuk profil yang ini kalian geser ke bagian sebelah kanan ya atau paskan ke sebelah kanan kalian paskan sampai ke kanan pas ya nah seperti ini lalu disini lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian antara playhead sini ya nah disini kalian geser ke bagian detik 6 ya nah disini di bagian detik 6 kalian klik lagi tambahkan overlay lalu kalian masukkan mentahan video yang sudah kalian record atau buat di aplikasi batnya ya kalian masukkan aja nah jika sudah kalian masukkan seperti ini kalian cari ya bagian saat karakternya menggunakan emote ya kalian cari aja di bagian awalnya nah disini kalian pangkas aja ya kalian klik bagi nah kemudian yang bagian sebelah sini kalian klik lalu kalian hapus aja nah kalian akan gunakan yang bagian sini ya kalian geser ke bagian detik 6 aja nah disini di bagian detik 6 ya jika sudah kalian klik lagi overlay karakternya yang bagian bawah ya lalu kalian geser menunya dan pilih yang edit lalu pilih yang pangkas nah kalian ambil aja ya bagian di karakternya kalian pangkas paskan ke bagian karakternya nah kira-kira kalian pangkas seperti ini ya jika sudah kalian centang nah jika sudah disini langkah selanjutnya kalian geser menunya ya kalian masih di bagian overlay karakter ininya ya kalian geser menunya dan pilih yang kunci kroma lalu kalian atur aja ke bagian warna hijau nah jika sudah kalian klik si intensitas lalu kalian atur aja menjadi 35 atau kalian bisa atur sesuaikan sendiri sesuai selera kalian ya atau sampai pas aja nah jika sudah kalian centang lalu disini langkah selanjutnya kalian atur ukuran karakternya ya atau overlaynya kalian atur aja kalian perkecil kalian taruh di bagian sini atau sampai menurut kalian pas nah jika sudah seperti ini disini langkah selanjutnya kalian ubah kecepatan overlaynya ya kalian bisa menunya dan pilih kecepatan lalu pilih yang normal dan kalian atur menjadi 0,3 kali nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk overlay ini yang bagian bawah ini kalian atur ya atau kalian pedekan sampai kalian paskan ke bagian foto utamanya atau video utamanya nah seperti ini jika sudah disini kalian klik lagi speednya ya kalian klik yang bagian normal lalu kalian pilih yang ini dan pilih yang kualitas lebih baik nah jika sudah kalian centang nah disini kalian tunggu aja proses slow mo nya selesai ya kalian tungguin aja nah oke jika proses slow mo nya sudah selesai disini langkah selanjutnya kalian kasih animasi ya di bagian overlay karakternya ini kalian kasih animasi lalu pilih yang masuk kemudian pilih yang pudar masuk nah untuk durasi nya kalian pilih atau atur menjadi 1 detik nah jika sudah kalian centang lalu disini langkah selanjutnya kalian bisa ke bagian awal video nah kalian klik tambahkan audio kemudian pilih suara lalu pilih yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat lalu kalian masukkan backstown nya nah untuk backstown yang saya gunakan ini bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah oke jika besok sudah kalian masukkan disini langkah terakhir kalian geser ke bagian awal lagi ya lalu kalian pilih yang bagian sesuaikan lalu pilih yang ke bagian pertajam kalian atur menjadi 40 nah jika sudah kalian centang lalu untuk efek sesuaikan ini kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video nah oke jika semuanya sudah otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini nah kurang lebih seperti itu yang untuk hasil videonya disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya selanjutnya selanjutnya selamat menikmati